Intro Laporan ini dibenarkan kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repeli Handoko pada Senin 20 Juni Gatot mengatakan bahwa Roy Suryo dilaporkan oleh seseorang berinisial KW Ada pun laporan yang diterima polisi tertanggal 20 Juni 2022 Dikutip dari Tribunews.com, Gatot menjelaskan KW melaporkan akun Twitter Roy Suryo Yaitu ATKRMT Roy Suryo II Unggahan Roy Suryo terkait foto Stupa Candi Borobudur Yang diedit mirip Jokowi dianggap telah menyinggung Sarah Menurut pelapor, tindakan itu termasuk penyebaran ujaran kebencian terhadap agama Buddha Tak hanya di baris krim, laporan terhadap Roy Suryo juga masuk di Polda Metro Jaya Gatot berujar pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya Agar penanganan kasus tersebut bisa menjadi satu Atas pelanggaran itu, Roy Suryo diduga melanggar Pasal 45A Ayat 2 Jangto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan atau Pasal 156A KUHP Diketahui foto Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Jokowi Sempat viral di media sosial Salah satu pihak yang turut menyebarkan postingan itu adalah Roy Suryo Melalui akun Twitternya Namun belakangan, ia menghapus postingannya tersebut Banyak warganet yang menyayangkan foto tersebut beredar karena dianggap menyinggung agama Buddha Sementara itu, Roy sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya tersebut Ia memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan orang pertama yang mengunggah foto editan Stupa Candi Borobudur mirip wajah Jokowi Alasan Roy ikut mengunggah foto editan di akun Twitternya lantaran menanggapi akun lain yang memention akunnya soal foto itu Roy menegaskan dirinya hanya mengkritik dengan kata-kata, bukan dengan foto terkait kenaikan tarif Candi Borobudur Lantaran merasa disudutkan banyak pihak, Roy kemudian melaporkan akun pengunggah pertama ke Polda Metro Jaya pada Kamis 16 Juni Namun faktanya, banyak pihak yang masih tak terima dengan tindakan Roy hingga ia benar-benar dipolisikan Saya mohon maaf kepada seluruh umat Buddha atau masyarakat yang mungkin terkena imbas dari kasus ini Gara-gara ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih